Halo dan selamat datang kembali di channel AutoNetMax dan ketemu lagi dengan saya Satriya Katana dari Cabang Soroboyo. Nah seperti yang kalian lihat sudah ada 2 Suzuki Carry di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri saya. Kalau biasanya bahas Suzuki Carry itu pickup ya, jadi kita mau sesuatu yang beda. Dan thank you so much buat UMC Suzuki Jawa Timur yang sudah kasih kesempatan kami untuk bahas 2 mobil ini. Karena cukup langka ya kesempatan ini, tapi tenang aja tidak tercampur tangan apapun dari pihak Suzuki terhadap hasil review ini. Nah ada 2 model yang akan kita bahas yaitu adalah versi minibus dan juga versi blind fan. Kita akan mulai langsung dengan yang versi minibus. Yuk kita mulai. Oke, kita akan bahas yang versi minibus dulu. By the way, ini mobilnya itu basisnya adalah varian chassis ya. Jadi all new Suzuki Carry pickup yang chassis yang varian ACPS atau ada AC-nya dan juga ada power steering-nya. Nah kita mulai dengan desainnya dulu dari sisi depan ya. Nah, well sebenarnya kalau dari sisi depan itu berubahnya nggak gimana-gimana banget kalau dibandingkan dengan versi pickup. Mungkin kalau kita lihat frontal dari sisi depan, agak bingung ya ini versi minibus atau versi pickup. Tapi pertama yang kita bisa notice adalah ada ornament chrome. Bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya karena di versi yang carry pickup yang luxury yang munculnya di awal 2020, itu juga sudah ada. Jadi ini kayaknya common parts ya, ya chrome ya orang Indonesia pasti lebih mewah gitu. Nah, lampunya masih sama aja. Versinya dengan yang versi pickup-nya, halogen. Lampusannya di sini dan bampernya polos, nggak ada fog lamp, nggak ada lampu kabutnya ya. Waver tetap ada pastinya. Dan antena di sini model tarik-tarik gini ya. Nah, yang kelihatan kentara banget berubah kalau dari sisi depan itu malah ada di sisi atas, yaitu atapnya, yang jadi jauh lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Ya, nanti kita akan jelasin alasannya seperti apa. Kita pindah ke sisi sampingnya ya. Dan beda kalau dibandingkan dengan sisi depan yang berubahnya dikit-dikit aja, sisi samping ini berubah total, hampir semua ya. Kalau kalian perhatikan, 2 per 3 dari mobil ini itu berubah dibandingkan dengan versi pickup. Ya, emang sih karena ini bawa orang, bukan bawa semen atau bawa beras lagi ya. Nah, pertama kita mau mention spionnya dulu. Spionnya masih model yang, ya ini mobil komersial ya, masih yang manual dan dia masih hitam. Beda dengan carry luxury yang udah dikasih cover krum-kruman gitu ya. Velgnya masih velg kaleng, nggak ada dop-nya ya. Lagi-lagi beda lagi kalau dibandingkan dengan versi carry luxury yang pickup. Sama dengan handle-nya juga dia masih hitam biasa. Nah, yang kedua, atapnya nih jadi lebih tinggi kalau dibandingkan dengan versi carry yang pickup. Kenapa? Karena sebenarnya ini buat akomodasi AC ya. Dan juga headroom-nya buat penumpang. Berikutnya, di pilar B. Sekilas, sekilas gede banget ya. Sebenarnya enggak sih, karena pilarnya itu enggak gede. Tapi, di pintu sliding-nya ini ada bagian bodi yang miring gini. Ini kalau dilihat sekilas kayak Toyota Hi-Ace ya. Jadi kalau sebenarnya itu logo Suzuki-nya dilepas dengan di Toyota, kalau orang awam mah percaya-percaya aja gitu ya. Kita akan coba buka ya pintu sliding-nya. Agak sedikit pakai power ya. Tapi sebenarnya aksesnya lumayan sih. Lumayan. Tapi karena di dalam ini, posisi kursinya ini lumayan rapat. Jadi kalau kalian mau masuk ke dalam, mesti effort ya. Nanti kita akan praktekin gimana. Dan nutupnya harus pakai power juga. Nah, kalau pakai power gini baru dia bisa nutup dengan sempurna. Kalau enggak, ya agak resiko. Nanti nutupnya enggak terlalu kencang gitu ya. Enggak terlalu rapat lah. Nah, dan dia ada railing-nya di sisi luar kelihatan jelas. Dan ada kaca di belakang itu yang bisa dibuka manual dari sisi dalam. Oke, itu aja kita lihat ke sisi belakangnya ya. Dan tadi kalau sisi samping saya bilang mirip dengan Toyota Hi-Ace, itu karena pilar B-nya yang bentuknya serupa dengan Hi-Ace. Ini belakang malah pakai lampunya Hi-Ace. Dan kalau kalian mau lihat mobilnya dari belakang, pakai lampu Hi-Ace, enggak ada logo apapun. Ini bersih ya, ini clear banget. Enggak ada logo karuseri, enggak ada logo Suzuki, enggak ada nama carry. Ini emang dikelihatan kayak Hi-Ace banget ya. Apalagi kalau sini kalian pasang stiker Toyota gitu. Ya, orang pasti ngiranya ini Hi-Ace ya. Ya, di bagian belakang ini enggak ada banyak yang bisa kita bahas ya. Enggak ada rear wiper, enggak ada defogger, enggak ada high mount stop lamp. Ya, yang ada di belakangnya cuma ada lampu dan ada ya semacam reflektor lah di sini ya. Dan dia ada kunci buat buka pintu baris belakangnya, paling belakang. Dan ada sensor parkir ya, yang dia ada knob-nya di bagian depan. Oke, kita lihat langsung bagasinya aja ya. Dan ini bukaan pintunya gede nih. Karena emang mobilnya tinggi, pintunya gede, jadi hati-hati ya. Oke, bukaannya cukup gede dan cukup tinggi walaupun bibirnya enggak terlalu rendah ya. Masih lumayan. Dan ini posisi bangku baris keempat, itu saya tepuk ke depan. Jadi masih ada ruang. Tapi kalau enggak, ya seperti ini, ini enggak ada ruang sama sekali sih. Jadi kalau kalian mau bawa barang yang gede, pastikan bangku paling belakang ini yang enggak didudukin orang ya. Atau ya dilipat paling enggak, kan dia ada 40 sama 60 ya, bisa diakalin. Oke, di belakang juga enggak ada apa-apa. Itu aja, kita langsung bahas yang versi blind fan-nya ya. Oke, tadi kita udah bahas yang versi mini bus ya. Sekarang kita bahas yang versi blind fan. Sebenernya, pada dasarnya sih sama aja. Tapi emang ada beberapa poin yang berbeda kalau dibandingkan dengan versi mini bus. Pertama, kalau dari sisi depan yang kelihatan, ini udah enggak ada krum-kruman ya. Dia pakai warna sartin gini. Dan tentunya blind fan, berarti enggak ada kaca di bagian belakang. Jadi ini flat body semua ya. Kita akan lihat di sisi samping gimana kita buka pintunya yang versi blind fan ini. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi, di bagian samping ini, emang ini udah enggak ada kaca ya. Flat body semua, karena emang tujuannya buat bawa barang, bukan bawa orang lagi. Dan kita akan langsung buka, seperti apa. Ini handle-nya kebanyakan hitam ini ya. Hitam plastik, beda sama yang mini bus. Dan ini cukup tinggi ya. Ya, karena memang basisnya itu pick up ya. Jadi ya wajar-wajar aja, apalagi ini karuseri. Nah, walaupun dia udah enggak ada AC-nya lagi, tapi atapnya tetap tinggi. Ya, mungkin nyesuaiin dengan yang mini bus-nya. Dan ini kosong. Dan di bagian sini ada flat body-nya ya. Beda sama yang versi mini bus tadi, yang langsung cabin-nya, enggak ada flat body lagi, dan ada kacanya di sisi tengah. Nah, dia di dalam, enggak ada apa-apa, kosong aja, cuma ada lampu aja satu biji. Itu aja sih, karena emang ini dimaksimalkan untuk membawa barang, tapi kondisinya tertutup. Beda dengan pick up. Nah, kita akan lihat dari sisi bagasinya seperti apa ya. Nah, bagian dalam ini, kalau kalian bisa lihat, ini kosong ya. Dan kalian bisa masukin barang yang gede-gede di sini. Dan, ya, bawahnya udah dilapisin ya. Bahan yang keras gitu, jadi kalau kalian bawa barang-barang yang keras-keras juga, aman-aman aja sih. Tentu aja sih, kayaknya kalau dari sisi belakangnya sih, versi blind fan ini. Oke, kita sudah ada di dalam, Suzuki Carry versi mini bus ini ya. Sedikit saya mention lagi, ini adalah unit yang di, produksi Suzuki, tapi baik arus seri ya. Jadi, sebenarnya ini bukan mesh pro, punyanya Suzuki DoMobil Sales. Ini adalah karus seri. Dan karus serinya apa, kita akan cantumin di bawah ya. Nah, masuk ke interiornya, ya, sebenarnya ini nggak ada bedanya kalau dibandingkan dengan versi pick up-nya ya. Desainnya masih sama, segalanya masih sama. Cuma, kalau di sisi depan ini, yang paling berasa banget adalah, ini atapnya nih. Ini di atas ini ada AC ya. Dan AC-nya jujur aja kayak modelnya AC kantoran gitu ya. yang kotak gitu. Sebenarnya nggak terlalu masalah, karena headroom-nya kita masih cukup lega ya. Steer-nya masih sama dengan versi yang pick up, speedometer-nya juga masih sama, ada head unit di sini, persnelling-nya di atas ya. Kopling, dia manual di sini, dan park brake-nya di sini. Kursinya, sebenarnya, bisa buat tiga orang, tapi, orang yang di tengah ini sebenarnya nggak maksimal ya, karena nggak safety. Dia nggak ada seatbelt-nya, dan juga dia nggak ada headrest-nya. Masih banyak ruang terbuka gini ya, buat penyimpanan. Ada AC-nya juga, karena ini varian ACPS. Tentunya ada power steering-nya juga ya. Dan, di sebelah kanan, ini window by power. Ya, lumayan. Buat olahraga sambil nyetir. Ya, posisi duduk, masih sama dengan versi pick up. Dia sebenarnya, sayangnya dia nggak bisa recrain ya. Jadi, kursinya ini bisa digeserin nih, sandarannya, tapi nggak bisa ke belakang. Padahal ini belakang nggak ada apa-apa nih. Sayang, kalau bisa di reclaim, mungkin lebih enak ya. Dan, ada headrest-nya. Headrest-nya ada dua. Lumayan, kalau dibandingkan versi pick up, ini sudah jauh lebih oke lah ya, sisi dalamnya. Kita lihat ke bangku baris kedua, ketiga, dan juga keempatnya. Oke, kita mau masuk ke bangku baris belakangnya, dari si carry minibus ini. Tapi sebelum itu, ini handle-nya, kalau dibandingkan versi blind van yang ada hitam-hitamnya, di sini polos ya, dia sewarna body aja. Ada kuncinya juga. Nah, kita buka. Tapi, gelap ya, karena kita dalam ruangan, dan ini kebetulan lagi hujan. Jadi, sorry banget kalau ada suara-suara hujannya ya. Ya, kita terangin dulu ya. Asisten, nah, ada lampunya. Jadi, mobil ini tuh ada LED strip-nya ya, di sisi atas, kanan, kiri. Jadi, lebih terang. Tapi, nggak tahu lah, ini mungkin versi prototype atau gimana, biar, atau versi pameran mungkin ya. Jadi, ada LED strip-nya. Mungkin ya, tapi kita nggak tahu lagi. Nah, yang pertama, mau saya soroti adalah, ini nih, posisi lantainya ini tinggi. Jadi, kalau buat orang tua, atau buat anak kecil, atau mungkin kalian yang mungkin, nggak terlalu tinggi, naiknya ini agak PR. Apalagi, di sini nggak ada handgrip-nya. Mungkin, Suzuki bisa improve, tambah handgrip di sini ya, buat pegangan. sebenarnya ada sih di atas, cuma, ya itu lagi, sekali lagi, kalau kalian nggak terlalu tinggi, atau orang tua, atau anak kecil, mungkin akan PR. Dan, kalau kalian perhatikan, ini, posisi kursinya, yang bangku baris kedua, dan baris ketiga ini, agak mepet ya. Jadi, kalau mau naik yang ke belakang, kalian kudumainin di sini ya. Contoh, ini harus ditekuk ini. Dan dia, lumayan loh. Kalau kita udah ditekuk kursinya, dia bisa naik dengan cukup mudah. Kita akan coba duduk di bangku baris kedua dulu ya. Kita tekuk. Dan ini, kalau kalian lihat, ini bisa sampai tiduran gini ya. Tapi buat apa juga sih? Kita balikin ke posisi normal. Kita akan coba naik. Oke, saya udah duduk di bangku baris kedua, dari Suzuki Carry Mini Bus ini. Dan ini, buat dua orang ya, ini individual ya kursinya. Jadi, sayangnya sih nggak ada armrest, kalau ada armrest, jadi malah berasa kayak Captain Seat. Jadi, kursinya ini bisa recline, seperti yang saya tunjukin tadi ya. Dia bisa recline di sini, dan bisa sampai reba banget. Nah, kalau kita ngomong ruang, ruang kepalanya, ini luas banget ya, karena seperti yang kalian lihat tadi, atapnya tuh tinggi banget. Ruang kaki, ya lumayan lah ya. Dan dia nggak bisa, kakinya nggak bisa masuk ke kursi depan ya, karena ini mepet banget dengan kursi depan. Dan kalau kita duduk biasa gini, kalau kalian tingginya di atas 170 cm, itu kalian pasti akan lihat bagian AC ini. Jadi, kalian nggak bisa lihat ke depan ya, ini ketutup bagian AC ini. Dan, di sini ada kontroler AC yang jujur aja, ini kayak kontroler elektronik-elektronik yang murah ya. Beli goyang-goyang gini. Sayang banget. Tapi at least, yang saya bisa hargai dari mobil ini, bagus banget adalah, ada kisi AC individual nih. Jadi, tiap orang dapet dia, di sini. Sisi kiri ada, sisi kanan ada, ada handgrip di sini. Dan, posisi duduknya sih, lumayan ya, nyantai juga sih. Kalau buat perjalanan jauh, masih lumayan oke. Walaupun kakinya emang agar sempit ya. Dan yang lucu adalah, di kursi yang sebelah kanan, untuk pengaturannya tetap dari sebelah kiri juga. Jadi yang sebelah sini, tetap dari sebelah kiri. Dan dia ada seatbelt, tapi yang, ya dua titik aja ya. Karena ini ada space gini ya, dari pilarnya, dan nggak dari kursi juga, si seatbeltnya. Kita lihat ke yang bangku baris ketiga ya. Nah, kalau udah bangku baris kedua tadi, sekarang baris ketiga ya. Ini sesunannya beda ya. Kalau yang baris bangku kedua ini, dia lebih ke tengah gitu ya. Jadi akses kanan dan kiri itu buat masuk. Sedangkan yang baris ketiga ini, dia mepet ke sisi terluar. Jadi yang tengah, ini buat gangnya, buat masuknya ya. Untuk kursi, dia sama persis, ada headrestnya juga, ada seatbelt dua titiknya, juga. Jadi sama persis dengan yang sisi depan. Dan dia juga bisa recline ya. Dan sama juga, yang sebelah kanan, juga pengaturannya dari sebelah kiri. Nah, bedanya, di bangku baris ketiga ini, dia ada kompartemen di sebelah kanan. Ada glass holder ya, bukan cup holder sih, karena nggak terlalu besar ya. Dan ada kantongan lagi, dan ada USB charging. Jadi, lumayan bisa ngecas gadget kalian ya. Dan di bangku baris ketiga, masih ada kisi AC ya, individual sama seperti di bangku baris kedua. Dan legroomnya masih lumayan, headroomnya juga masih sama dengan bangku baris kedua. Oke, kita langsung lihat ke bangku baris paling belakang. Baris keempat ya. Nah, udah bangku baris kedua, ketiga, dan sekarang bangku baris keempat. Yes, mobil ini empat, baris bangku ya. Jadi, emang bisa menganggut orang banyak ya. Nah, kalau di bangku baris terakhir ini, pembagiannya adalah 60-40 ya. Sebelah kiri ini 40, sebelah sini 60. Dan di sini, menariknya ada armrest. Jadi, kita bisa nyantai ya duduknya. Dan, bangku baris belakang juga, tetap bisa recline nih. Nah, dia bisa recline nih ya. Walaupun, kalau kita recline ya belakang, jadi nggak ada ruang sama sekali sih. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada speaker, lalu masih ada kompartemen yang sama dengan bangku baris ketiga. Ada glass holdernya, dan juga masih ada colokan USB-nya. Nice, bagus sih. Dan di sini ada kaca yang bisa dibuka. Nggak terlalu gede lah, tapi lumayan ya. Kalau mungkin kalian mabuk di perjalanan gitu, mau buka kaca, masih bisa. Walaupun, ya, kualitasnya nggak kurang ya plastik-plastiknya ya. Nah, untuk seatbelt, masih ada dua titik. Dan, dua titiknya ini ada di kanan, tengah, dan juga di sebelah kiri. Jadi, basically, bangku baris terakhir ini, dia bisa buat tiga orang. Kalau kepaksa, karena sisi yang tengah nggak ada headrest-nya ya. Well, sebenarnya, ini masih bisa ya masuk untuk segmen people carrier, atau fan seperti ini. apa yang ditawarkan menarik-menarik sih, yang di mobil ini ya. Dan masih ada lampu di sisi tengah, selain yang lampu ini ya, di railing ini ya. Tapi, saya nggak ragu ya, apakah lampu di railing ini akan masuk kalau konsumen beli. atau untuk pameran aja sih ini. Oke, udah bahas kedua mobil ini, lalu apa kesimpulannya. Pertama, minibus, kedua blind van. Ini adalah mobil yang dikerjakan oleh Suzuki DoMobil Sales bersama dengan karuseri. Jadi, kalian harus ya menerima ya, kalau ada beberapa kekurangan, matching-matchingnya, fitting-fittingnya kurang bagus, ada beberapa bagian yang kurang rapi. karena, gimana lagi, ini kan karuseri ya, bukan mesh pro ya. Tapi, sepertinya kedua mobil ini memang dikeluarkan oleh Suzuki untuk testing pasar ya. Kalau pasarnya bagus, dilempar ke pasar bagus, ada kemungkinan kedua produk ini bakal diproduksi massal. Yang versi minibus maupun versi blind van-nya. Dan, denger-denger sih, waktu mobil ini, kedua mobil ini dipamerkan di Surabaya, yang minat buat lihat itu cukup banyak. Cukup rame yang lihat ya. Well, ini menarik sih. Kita tinggal tunggu aja. Lalu, kedua mobil ini untuk siapa sih? Ini untuk mereka, yang butuh mobil dengan ketangguhannya carry, apalagi mesinnya ya, K15B komersialnya. Tapi, dipakai untuk membawa barang dengan kondisi tertutup, untuk blind van-nya. Atau mengangkut orang dalam jumlah yang cukup banyak, 8-10 orang. 10 orang kalau maksimal ya, tapi, 10 orang itu dengan catatan bangku barus ketiga dan bangku barus pertama itu 3 orang di sisi tengah. Tapi, kurang proper sih sebenarnya ya. Ya, kita lihat aja seperti apa kedepannya. Kalau memang penerimanya bagus, ada kemungkinan bisa di Mass Pro. Mungkin ya. Dan, harganya, seperti yang beredar di kabar ini ya, sesuai di bawah ini, angkanya, lumayan tinggi ya. Seperti gaji wakil rakyat kita. Tapi, yaudahlah ya. Yang jelas, kedua mobil ini itu punya histori yang cukup panjang, karena kalau kita balik ke tahun 90-an, mobil-mobil seperti ini itu jadi pilihan buat kalian yang pengen beli mobil MPV atau People Carrier atau van, tapi duit kalian belum cukup buat beli kijang, penter, dan kawan-kawannya. Karena zaman itu belum ada low MPV, Avanse R3 belum ada ya. Belum ada LCGC juga. Mobil seperti inilah yang mendominasi. Dan kedua mobil ini bisa jadi rival untuk DFSK Glora dan juga Daihatsu Grand Max, karena keduanya punya varian minibus dan juga blind fan. Dan juga kemungkinan MPV juga bisa kena ya dengan munculan kedua mobil ini, karena MPV juga punya varian blind fan dan juga minibus. Oke, kita lihat aja ketepannya gimana. Yang jelas, dua mobil ini cukup menarik walaupun memang ya ada kekurangan di sana-sininya. Oke, itu aja dari Autonet Max kali ini. Thank you so much buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian kalau kalian suka dengan video ini dan juga kalian bisa subscribe buat yang belum subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya sehingga kalian dapat update kalau kami punya video-video terbaru. Jangan lupa untuk mampir juga di www.autonetmax.com dan juga di Instagram kita di atautonetmax. Oke, itu aja dari kesempatan kali ini. Saya Satria Katana, pamit undur diri. Bye. Kenapa tadi saya bilang mobil ini tuh mirip banget sama Haylux. Salah kok Haylux. Hay Ace. Nah, Soi. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.